Baik, mari kita bahas topik selanjutnya, yaitu mengenai irrelevant information atau psychovisual redundancy. Pada dasarnya, irrelevant information atau psychovisual redundancy itu mempertimbangkan human visual system. Jadi, informasi yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh manusia itu maka dihilangkan. Contoh misalkan image ini, image ini bisa kita lihat sepertinya hanya grayscale, hanya satu intensitas, maka image ini bisa kita compress, hanya dengan menyimpan satu intensitas saja. Karena hanya itu yang kita lihat. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada saat kita melakukan analisa menggunakan histogram, maka bisa kita lihat ada intensitas sebenarnya. Intensitas yang berbeda, ya. Ini di antara 100 sampai 150. Jadi, sekitar di pertengahan itu ada intensitas yang sedikit berbeda. Tapi karena human visual system kita itu tidak bisa membedakan grayscale yang sangat kecil, terutama seperti ini, ya, maka kita hanya melihat hanya satu buah intensitas grayscale saja. Nah, apabila image ini lalu kita lakukan equalization, ya, histogram equalization, maka akan muncul image seperti ini. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya ada tekstur ataupun informasi yang berbeda. Informasi yang bisa kita lihat muncul setelah kita lakukan equalization. Nah, namun, apakah perlu untuk menyimpan informasi ini, maka pertanyaannya kembali lagi. Apabila kita ingin melakukan psychovisual redundancy, ya, apakah kita bisa melihat informasi ini atau tidak? Kalau misalkan informasi ini tidak bisa dilihat oleh manusia, ya, kita tidak membutuhkan informasi tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang dimiliki oleh image itu sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak bisa dibedakan oleh mata kita. Contohnya, misalkan brightness, ya, brightness itu sebenarnya informasi yang tidak terlalu penting bagi kita. Lalu juga misalkan intensitas, ya, kita sudah belajar bahwa mata kita tidak bisa melihat intensitas cahaya yang sangat kecil, ya, Jadi, sangat terbatas sehingga kita bisa mengurangi jumlah intensitas yang diperlukan, ya, untuk disimpan pada sebuah image. Atau sebenarnya memang tidak penting, ya. Contohnya, sebenarnya kalau misalkan seorang manusia itu melihat fitur-fitur yang sebenarnya spesifik untuk bisa membedakan objek A dan objek B ataupun objek lainnya. Contohnya adalah sebenarnya paling gampang adalah age, ya, jadi sebenarnya manusia itu sangat pekat terhadap age dari sebuah gambar untuk membedakan objek A dan objek B ataupun mengenali apa yang ada di dalam gambar tersebut. Contohnya ini adalah image saliensi, ya, jadi kalau misalkan image saliensi itu sebenarnya memperlihatkan bagian image mana yang diperhatikan oleh manusia secara spesifik untuk mengenali apa yang terjadi pada sebuah gambar, ya. Jadi misalkan kita memiliki gambar yang berbeda, ya, kita bisa melihat sebenarnya manusia itu fokus ke titik-titik yang spesifik, ya, objek yang ada untuk mengenali ataupun memahami image yang ada. Nah, jadi bisa kita lihat, misalkan sebuah image ini bentuknya atau gambarnya adalah besarnya 256 x 256, sebenarnya yang dilihat itu sebagian kecil saja, ya, misalkan ini adalah sebagian kecil dari kapal saja. Atau misalkan gambar di ini, ya, di washtafel bisa kita lihat, yang dilihat itu adalah bagian dari washtafelnya, jadi misalkan ini adalah sabun atau keran. Dan ini adalah stone change, maka contohnya adalah kita hanya melihat stone change-nya saja. Contoh lainnya adalah match band, ya, match band ini sebenarnya lebih ke arah kapasitas mata kita untuk membedakan intensitas keabuan, ya, yang ada atau yang dimiliki pada sebuah, image. Misalkan di sini, ya, ada gambar, ya, berjudul Tiffany, yang sebelah sini direpresentasikan dengan 8 bit per piksel, yang ini direpresentasikan dalam 5 bit per piksel, ya, jumlah bits-nya berkurang, maka pada saat yang sama, sebenarnya jumlah intensitas yang direpresentasikan per pikselnya itu berbeda, ya, Tapi karena kemampuan mata kita untuk membedakan intensitas, terutama greyscale itu sangat terbatas, maka sebenarnya bagi kita tidak terlalu berbeda, sebenarnya, ya, secara di mata kita itu tidak terlalu berbeda. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang dikurangi apabila kita melakukan psychovisual redundancy, ya, yang penting manusia itu tidak bisa membedakan perubahannya, maka that's it, that's okay. Nah, tipe redundancy ini, ya, psychovisual redundancy ini sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan redundancy yang pertama dan kedua, ya, yang pertama itu coding redundancy, lalu yang kedua itu spatial redundancy. Mengapa? Karena sebenarnya di psychovisual redundancy itu kita itu menghilangkan informasi yang ada, ya, informasinya itu hilang, tapi bagi kita di mata kita itu tidak hilang, ya, jadi itulah mengapa ada sebuah metode namanya improved greyscale quantization, ya, atau pada yang generalnya adalah quantization, di mana sebenarnya menghitung seberapa banyak informasi yang hilang, ya, namun bagi kita, di mata kita itu tidak ada perbedaan sama sekali, ya, atau sedikit, ya, atau sedikit. Nah, jadi, disini kita melihat bagaimana caranya, lagi-lagi, sebuah metode itu menghilangkan informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan secara visual oleh mata kita. Oleh sebab itu, sebenarnya quantization ini yang biasa, ya, quantization atau psychovisual redundancy ini biasanya lebih ke arah lossy data compression, ya, karena datanya hilang, namun secara visual sebenarnya tidak terlalu berbeda.